Buat jamaah yang ada di rumah ya, kita akan kembali melihat sebuah tayangan tentang viral orang yang disangka sholat. Ini dia tayangannya. Iya, ini kita lanjut lagi nih Ustaz Syam ya. Untuk orang yang pengen bergabung sholat seperti tadi kita nonton nih, jamaah kita datang terlambat. Itu adalah orang lagi sholat nih, kita mau numpang ah biar dapet pahala jamaah. Nah itu sebenarnya apa yang sebenarnya diperhatikan terlebih dahulu. Dan yang kedua bagaimana caranya kita memberikan isyarat kepada imam kita nih yang bakal menjadi imam sholat kita. Baik. Tabak guruku, sabuk lana, habibman, masyadli, serta guru-guru kami, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabib masyadli, imam. Kalau ada orang lagi sholat, orang lagi sholat kita datang, kita ambil sebelah kanannya kalau memungkinkan. Lalu kita datang ke sini. Isyarat yang pertama yang boleh dilakukan adalah bertakbir kencang aja. Jadi tanpa menyentuh, itu yang pertama. Allahu Akbar, tanpa menyentuh. Kalau imamnya gak ngerti, kira-kira gak ngerti nih imamnya. Maka boleh dengan menyentuhnya. Atau sedikit memberikan isyarat bahwa coba maju sedikit. Dan posisi kita jangan terlalu jauh. Ambil di dekatnya. Supaya apa? Supaya kalau terjadi seperti tadi, kita tahu nih orang sholat apa main HP gitu ya. Kalau ada kan dia gak tahu karena terlalu jauh tadi. Maka posisi makmum sendirian itu adalah hampir sejajar dengan imam. Cuma kakinya imam itu lebih maju sedikit. Lebih maju sedikit dibandingkan makmumnya. Bukan terlalu jauh di belakangnya. Kalau makmumnya sendirian. Nah sekarang, kalau misalnya kita yang namanya ada makmumnya satu orang. Misal ada makmumnya satu... Saya gak enak. Maaf. Aneh-aneh. Kita gak diajak ya. Iya, kita ikutan sekarang. Ini sekarang. Habib yang imam. Mohon izin. Habib yang imam. Ini saya makmum sepertama. Makmum satu orang nih. Misalnya Ustaz Maulana mau masuk. Ustaz Maulana memberikan isyarat. Gak kelihatan penceramannya Ustaz. Kalingan. Aku aja, aku aja. Ini juga mau datang juga gak kelihatan. Ya Allah. Saya kecil. Kita mau masuk, maka memberikan isyaratnya boleh dua. Boleh kepada makmum, boleh kepada imam. Aku kepada makmum dulu. Kepada makmum. Memberikan isyarat kepada makmum. Mundur kau. Gak kelihatan gak aku ya? Iya Ustaz. Ini nih. Ya Allah dimana saya ini? Sini-sini. Memberikan isyarat supaya apa? Supaya makmumnya mundur. Itu isyarat yang benar. Sedikit menarik. Kenapa? Karena kita ingin membuat soft yang benar. Kenapa sedikit menarik? Karena kalau cuma nebuk doang, ntar makmumnya gak tahu. Ini gue ditemukan disuruh apa. Jadi menarik. Menarik. Buas banget saya hari ini. Kenapa dihalangi? Ini makmumnya yang gak mau ya? Atau misal tempat di belakang misalnya tak memungkinkan. Yang lebih memungkinkan adalah imam yang maju. Maka yang dikasih isyarat bukan makmumnya. Tapi yang dikasih isyarat adalah imamnya. 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 Bukan makmum yang tadi yang kasih isyarat. Saya. Anda terloresen. Maka subhanallah. Boleh ngasih isyarat kepada siapapun itu. Yang jelas kita gak boleh yang namanya gerakan besar. Gerakan ini kan adalah gerakan yang diperlukan. Imam bagaimana? Kalau misalnya imam mau menolak untuk menjadi imam. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena beda niat pun boleh kita menjadi imam. Beda niat pun misalnya. Sang imam misalnya niatnya solat. Ya solat sunnah. Ba'adiyah. Ba'adiyah. Lalu ada makmum salah seorang jamaah yang terlambat. Lalu dia datang. Dia ingin ikut menjadi makmum. Maka dipersilahkan saja. Silahkan anda lanjutkan solat sunnahnya. Beliau yang menjadi makmum juga berniat untuk solat wajib. Itu pun sah-sah saja. Karena masih sejenis solatnya. Yang tidak boleh adalah ketika solatnya tidak sejenis. Misalnya orang solat jenazah. Atau misalnya solatnya tidak sejenis dengan solatnya si makmum. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Kalau solatnya sejenis insya Allah diperbolehkan. Rokaatnya meskipun berbeda maka itu tetap diperbolehkan. Karena masih sama. Jadi kalau misalnya kita tidak mau. Boleh juga ngasih isyarat seperti ini. Tapi ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena beda niat pun boleh untuk menjadi makmum dan imam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ada pertanyaan semua Ustaz Maulana nih. Pertanyaannya kalau kita solat ya. Terus kita jadi imam nih. Itu dibaca kalau jadi imam. Itu lantang atau enggak. Dan kalau sendiri. Jadi waktu-waktu gelap. Itu juga dibaca lantang atau jahraja. Begini. Membicarakan tentang apakah dibesarkan suara. Atau dipulang setelah yang satu ini. Oh Masya Allah. Yaudah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada aturannya. Atau dipulang setelah yang satu ini.